Tapak tangan hantu jelit 15. PLAKK. Pendekar ini mengeluh bergulingan. Ia tak sempat mengelak tamparan itu dan juga tak sempat menangkis. Ia menerima pukulan dan merasa sekujur tubuhnya terbakar. Tapi ketika ia meloncat bangun dan mengerahkan sinkang, meniup dan menghembus seluruh tubuhnya maka hawa panas itu hilang dan rasa terbakar yang membuatnya terkejut lenyap sama sekali. Hektometer, cukup hebat, tapi tak mungkin dapat bertahan sekali dua. Haha, kau majulah dan gunakan pedangmu lagi, Jutai Hiap. Lihat aku tak takut dan tak akan mengelak. Jutai Hiap terbelalak oleh kata-kata itu. Ia baru saja hilang kagetnya oleh kesaktian yang ditunjukkan lawannya ini. Pejit Kiam seakan menembus roh. Tapi ketika ia terbelalak dan kaget serta marah, para murid juga terhentak dan berseri mundur maka menantunya, Teng Siu, menjerit dan meloncat terbang. Lepaskan anakku. Laki-laki itu tertawa mengejek. Pedang yang menyambar di tangan Teng Siu tak dikelit, berdiri tegak dan tetap jumawa dengan sikapnya yang sombong. Dan ketika Teng Siu mendidih dan merasa girang, pedang di tangan menusuk leher maka, ces, pedang itu tembus namun tak ada darah atau luka yang terjadi. Dan ketika nyonya ini terpekik dan menjerit keras maka tangan kanan laki-laki itu bergerak dan desnyonya ini terpelanting roboh. Pundanya biru ke hitam-hitaman. Jangan dekati dia, jangan gegabah Jutai Hiap bergerak dan menyambar menantunya itu. Ia kaget oleh kesembronoan ini dan nyonya muda itu pun mengeluh berkunang-kunang. Jangankan dia, Jutai Hiap pun terpelanting dan kaget oleh kehebatannya lawannya ini. Dan ketika nyonya itu hampir pingsan namun Jutai Hiap meniup dan menghembuskan hawa sinkangnya, membuang rasa terbakar maka Teng Siu menggigil dan pucat meloncat bangun, terbelalak. Iblis, dia-dia seperti iblis. Pedangku tembus. Hektometer, minggirlah. Ada pengaruh hitam. Minggir, Teng Siu, biarkan aku saja dan jaga anak-anak murid. Awas, lebarkan kepungan dan biar aku duluan. Nyonya itu mengangguk. Setelah dua kali dibanting dan merasakan kelihayan lelaki ini maka nyonya muda itu merasa pucat. Ia ngeri. Namun karena anaknya dicengkeraman lawan dan Giyok Chang terkulai lemas, entah mati atau hidup maka nyonya ini menjadi gusar dan nekat, tak gentar. Gau, aku tak takut. Biar dia atau aku mati. Haha, majulah berdua. Ayo, boleh keroyok lagi. Haha, aku sekarang bukan majikan hutan iblis beberapa tahun yang lalu, Jutai Hiap. Boleh keroyok dan kerahkan semua anak buahmu. Ayo, maju dan keroyok aku. Akan tetapi pendekar itu mendorong dan mencegah menantunya. Teng Siu sudah menjerit dan hendak menerjang lagi. Giyok Chang itulah penyebabnya. Namun ketika pendekar ini mendorong dan mengerahkan tenaganya, nyonya itu dibuat mundur maka Jutai Hiap menyilangkan pedang dengan mati bersinar-sinar. Maklum bahwa sesuatu telah merubah majikan hutan iblis ini, sesuatu yang dasyat, sesuatu berbau ilmu hitam. Manusia pengecut, tak usah sombong. Kau boleh hebat, boleh sakti, akan tetapi aku tak akan mundur selangkahpun. Kau memiliki ilmu aneh, ilmu iblis. Jangan kira aku gentar meskipun harus mati di pagi ini. Haha, bagus, kau tetap gagah. Kalau begitu majulah, Jutai Hiap, gerakan pedangmu dan lihat betapa hari ini aku akan membunuhmu. Majulah. Pedang di tangan pendekar itu bergetar. Ia memusatkan perhatian pada kening lawan dan tiba-tiba tanpa banyak bicara lagi jago pedang ini melakukan bentakan nyaring. Pedang di tangannya menyambar ke atas lalu turun ke bawah, menyerang atau membaco ke kening dan lawan terkejut sedetik. Pedang itu bukan sekedar menyambar kening melainkan juga matanya, manikmatu yang hitam kecoklatan itu. Dan ketika laki-laki ini tampak terkejut dan mengelak, ternyata ia tak berani menerima maka pedang mendesing tajam dan menyambar bawah tubuhnya. Beret. Kain itu robek. Laki-laki ini sudah mengelak dengan cepat namun pedang di tangan si jago pedang ternyata lebih cepat lagi. Baju bawah perutnya terkuak. Dan ketika ia terbelalak dan mengeluarkan gerengan marah, meloncat dan mengelak sana sini maka Jutai Hiap sudah menyambar bagai Garuda mematuk mangsa dan yang diincar adalah kening atau manik-manikmat celawan. Bagus, kau pintar. Akan tetapi jangan kira dapat merobohkan aku, Jutai Hiap. Lihat dan rasakan pukulanku, plak-plak lelaki itu menangkis dan ternyata tidak diam saja menerima serangan gencar. Betapapun pek, Jip Kiam ternyata berbahaya juga baginya, atau mungkin bagi kening dan manik-manik matanya itu. Dan karena Jutai Hiap adalah seorang jago pedang dan ketitisan, ketepatan, pendekar ini mengarahkan serangannya tentu tak perlu diragukan lagi. Maka lelaki-lelaki itu mengelak dan jadilah kedua tangannya menampar atau menghalau pedang di tangan si jago pedang yang selalu terpental dan membuat Jutai Hiap terhuyung. Jago pedang itu terkejut sekali namun ia tidak menampakkan kekagetannya secara berlebihan. Justeru semakin ia terkejut jago pedang ini semakin tenang. Lawan jadi heran dan membelalakan mata, kagum apakah pendekar itu tak terkejut oleh pukulannya. Dan karena Jutai Hiap melengking dan kini berkelebatan semakin cepat, tusukan ataupun bacokannya semakin gencar. Maka lelaki-elaki itu tak meneruskan keheranannya karena bagian yang dituju selalu mata atau tengah keningnya. Hektometer lelaki-elaki ini marah. Kau harus dibalas, Jutai Hiap. Kau harus menerima pelajaran. Lihat balasanku dan betapa pedangmu akan leleh. Hektometer lelaki itu mengeluarkan seruan keras dan kedua telapaknya yang sudah mengepulkan asap hitam itu ditamparkan ke depan. Bau busuk dan wangi menyambar berbareng, seberkas cahaya hitam juga melesat. Dan ketika Jutai Hiap terpekek karena pedangnya lenyap terbungkus uap hitam itu, meledak dan hangus tiba-tiba ia merasa tangannya ringan dan Pek Jip Kiam yang ampuh itu leleh. Dan saat itu tangan kiri lawan menyambar di susul tawa mengerikan. Awas, gak hu. Jerit atau teriakan Teng Siu ini menyadarkan Jutai Hiap. Pendekar yang sedang menyerang tapi dibalas dan menerima pukulan uap hitam itu terkejut sekali. Pek Jip Kiam, pedang yang ampuh itu hangus dan leleh. Tapi mendengar seruan menantunya tiba-tiba pendekar ini sadar dan secepat kilat mengelak dan membanting tubuh bergulingan. Beres. Tanah menghitam dan hancur. Jutai Hiap bergulingan melempar tubuh namun lawan berkelebat dan mengejar, kini bentakan dan tawanya disusul oleh gosokan kedua telapak tangannya itu, kian menghebat hingga menjadi merah tembaga, berkilau dan mengeluarkan api dan Jutai Hiap terkejut karena dari telapak itu kini menyembur lidah api. Dan ketika ia mengelak dan membanting tubuh kesana-sini lagi, pucat dan ngeri maka pedang yang leleh menjadi ular ketika dibentak dan disambar pukulan lawannya itu. Haha, pedangmu tak berguna. Pek Jip Kiam telah memusuhi dirimu sendiri. Buang dan lempar pedang itu, Jutai Hiap. Ia menjadi ular. Si jago pedang berteriak. Ia tiba-tiba melihat pedangnya menjadi ular dan ular itu kini mematuk tangannya. Tapi ketika otomatis ia melempar dan membuang ular itu maka pedang berkerontang dan pulih wujudnya lagi. Ternyata itu terpengaruh sihir. Gau, kau tertipu. Pedangmu tidak apa-apa. Jutai Hiap terbelalak dan memandang pedangnya itu. Sambil bergulingan ia melotot lebar, memang mula-mula terkejut, dan heran setengah mati bagaimana pedang seampuh itu leleh. Di bakar tujuh hari tujuh malam pun Pek Jip Kiam tak akan membara, pedang itu terbuat dari baja dingin namun yang mengeluarkan cahaya menyilaukan seperti matahari. Maka ketika mula-mula ia tertegun betapa pedangnya leleh, hangus dan menjadi ular jago pedang ini seakan tak percaya dan saat itu terpengaruh sihir. Hawa hitam dan pukulan uap merah serta lidah api yang menyambar dan mengejar dirinya membuat panik. Tangkisan dan tamparan lawan yang selalu membuatnya terhuyung menjadikannya kaget. Ia melihat perubahan luar biasa pada diri lawannya ini, kesaktian mengejutkan dibanding 4-5 tahun lalu. Maka ketika tanpa sadar ia masuk perangkap sihir, Pek Jip Kiam dihalau dan terpental ditangkis lawannya itu maka pendekar atau jago pedang ini sudah mengalami guncangan, terdorong dan selalu mengelak sampai akhirnya membuang pedangnya yang disangka menjadi ular. Jutai Hiap benar-benar terkejut dan tak sadar memasuki sihir. Ia baru tersentak ketika menantunya tadi berteriak, melihat dan sambil bergulingan ia tertegun karena pedangnya pulih lagi di sana. Ular itu lenyap. Dan ketika ia sadar bahwa ia tertipu, lawan memiliki kekuatan yang menindih kekuatannya sendiri maka Teng Siu menyambar dan berkelebat menusup punggung laki-laki itu. Para murid juga berteriak dan tiba-tiba menyerbu, melihat Jutai Hiap bengong dan majikan hutan iblis menyerang pimpinan mereka. Awas, bantu pangcu kita. Benar, dan kita bunuh Jahanam ini. Pedang dan senjata tajam lain berhamburan. Teng Siu menjadi komandonya dan nyonya muda itu sendiri sudah tak tahan lagi, membentak dan menusup punggung sementara Pek Jip Kiam ditendang ke arah mertuanya. Saat itu Jutai Hiap bengong dan melompat bangun, terbelalak bagaimana itu seperti mimpi. Pek Jip Kiam masih utuh, ular atau apa namanya itu tak ada. Maka ketika Teng Siu menusuk sementara ia menjadi sadar, pedang melayang akan tetapi pada saat itu juga lawan menerkam dan tertawa parau. Para murid juga berhamburan menyerang laki-laki ini maka Jutai Hiap berseru keras menggerakkan tangan ke depan, mendorong atau menangkis terkaman itu. Duk plak. Pendekar ini terjengkang dan Pek Jip Kiam tak sempat diambil. Ia terburu oleh serangan itu, terlempar dan bergulingan lagi dan saat itulah hujan senjata mengenai orang ini. Majikan hutan iblis terkekeh, pedang dan semuanya itu menusuk tubuhnya tapi tembus seakan menusuk jasad halus, hilang begitu saja. Dan ketika semua terkejut dan terpekik, laki-laki itu membalik maka serangkum angin pukulannya membuat Teng Siu dan anak murid terlempar dan menjerit. Beres-beres-beres. Nyonya dan para muridnya itu mengeluh. Mereka terbanting dan bergulingan namun usaha utama berhasil. Pertolongan mereka terhadap Jutai Hiap tak gagal, pendekar itu selamat. Dan ketika di sana Jutai Hiap melompat bangun dan menyambar pedangnya, Pek Jip Kiam telah ditangan kembali maka pendekar itu membentak dan menerjang lagi. Kini dibantu menantunya dan murid-murid lain berkelebat dan menggerakkan tangan kiri membantu pedang ditangan kanan. Mainkan Pek Jip Kiam sut sementara Pek Lui Chiang atau pukulan kilat menyambar-nyambar. Dan karena lawan memiliki kekuatan sihir, Jutai Hiap melengking memperkuat tenaga batin maka dia menyuruh agar yang lain menusuk tengah kening atau bagian mati laki-laki itu. Jangan serang sembarangan, tusuk atau tikam manik-manik matanya. Jangan serang bagian lain. Para murid bergerak dan menyerang lagi. Akan tetapi karena lawan kini menampar atau mengibaskan lengan bajunya, bergerak dan naik turun mengimbangi Jutai Hiap maka para murid terdorong sebelum mampu mendekat, membentak dan menyerang lagi namun ternyata hanya dua orang saja yang dapat menyerang laki-laki ini, yakni Jutai Hiap dan menantunya sendiri. Para murid yang lain bahkan terpelanting dan mulai roboh ketika laki-laki itu menambah angin kebutannya, tertawa dan mengelak sana sini dan Juhu Jin itu melengking-lengking. Teng Siu mempergunakan pedang panjang namun tusukan atau tikamannya menembus jasad halus, hanya di bagian mati atau kening itulah laki-laki ini mengelak. Dan ketika semua terkejut dan Pek Jip Kiam ditangkis terpental, Pek Lui Chiang atau pukulan kilat menyamar kosong tubuh majikan hutan iblis ini maka sama seperti senjata-senjata tajam lain pukulan itu menembus dan lewat begitu saja mengenai tubuh laki-laki itu. Haha, tak ada yang mampu merobohkan aku. Hek Yan Pang sekarang dapat ku hancur binasakan. Eh, lihat sekarang apa yang ku lakukan, Jutai Hiap. Lihat ku panggil anak buahku dan biar mereka mendapat bagian. Lolong atau Pekik Serigala tiba-tiba pecah. Suara meraung keluar dari tenggorokan ini dan Jutai Hiap serta yang lain-lain pucat. Mereka tahu apa artinya itu. Dan ketika benar saja dari seberang terdengar lolong atau raung yang sama, puluhan atau bahkan ratusan anjing ganas meluncur dan masuk ke air telaga, berenang dan menuju tempat itu maka pagi itu Hek Yan Pang dibuat guncang dan Jutai Hiap membentak menyuruh murid-muridnya mundur. Biarkan kami berdua menghadapi manusia iblis ini. Cegat dan hajar binatang-binatang itu. Awas, jangan sampai masuk rumah. Para murid panik. Mereka telah terpelanting dan tak mampu mendekati lawan, dikibas atau dipukul dari jauh saja mereka telah roboh. Maka ketika anjing-anjing ganas datang menyerbu, air beriak dan moncong-moncong buas menyembul di situ maka para murid membalik dan berserabutan mencegat Serigala-Serigala ini, menyerang. Haha, tak ada yang akan mampu menghadapi. Mereka semua telah kebal oleh ilmuku, Jutai Hiap, tak mempandibacok atau ditusuk senjata tajam. Lihatlah, dan buktikan. Pendekar itu pucat. Benar saja tiga orang murid maju membabat namun tiga ekor Serigala itu tak apa-apa, melolong dan menerkam para muridnya dan terdengar jeritan ngeri. Mereka roboh dan digigit, cabik dan sebentar kemudian pedang di tangan para murid terlepas. Bagai Serigala kesetanan atau khas darah binatang-binatang itu memangsa korbannya, mengoyak dan menggigit sementara taring-taring itu telah berdarah. Segumpal daging copot dari pundak. Dan ketika dua yang lain juga sama beringas dan tak mengenal ampun, meraung dan membuat pedang terlepas maka tiga murid itu menjadi korban pertama dan tercabik-cabik. Pakaian dian daging sama-sama berserpihan. Haha, Jutai Hiap menjadi ngeri. Lihat itu, Jutai Hiap. Buktikan betapa anak buahku tak mempanditusuk senjata tajam. Dan mereka sekarang memangsa murid-muridmu. Haha, Hekian Pang akan. Ku wancur leburkan. Jutai Hiap pucat. Akhirnya ia melihat murid-murid yang lain berteriak dan roboh di terjang Serigala-Serigala itu, membacok dan bergulingan namun semua itu sia-sia. Dan ketika sebelas anak murid tercabik-cabik, potongan daging dan tulang mereka menjadi rebutan buas, lolong atau raung binatang itu menggetarkan telaga maka Jutai Hiap membentak dan mencoba membacok satu di antaranya, dengan Pejib Kiam. Tek, namun tak apa-apa. Pejib Kiam, pedang pusaka itu mental dan Serigala yang dibacok bahkan membalik dan meraung, taring dan giginya yang tajam berkilauan itu diperlihatkan. Lalu ketika ia meloncat dan menerkam pendekar ini maka Jutai Hiap berkelit dan kakinya bekerja. Buk Serigala terlempar namun majikan hutan iblis tertawa berkelebat. Ia tak mau pendekar itu mengganggu anaknya karena mereka tandingan para murid. Jago pedang itu harus menandinginya. Dan ketika Jutai Hiap membalik dan menangkis serangan itu, terpental dan dikejar serta mengelak sana sini maka Teng Siu menolong namun teriakan dan jerit para murid mengguncang dua pimpinan ini, kacau dan sebuah tamparan akhirnya membuat sinyonya terpelanting. Teng Siu meloncat bangun dan menyerang lagi namun bentakan aneh membuatnya berhenti. Ia dibentak bahwa pedang di tangannya adalah ular. Dan ketika nyonya itu terpekik namun lawan tertawa melepas totokan, et yang ci mengenai lehernya maka nyonya itu roboh dan tak sadarkan diri. Jutai Hiap tak berkawan lagi menghadapi lawannya yang luar biasa ini. Haha, lihatlah, mengeroyuk pun tak ada gunanya. Dulu kau boleh bangga, Jutai Hiap, tapi sekarang semuanya itu lenyap. Aku tak takut pek, jip kiamu dan keroyokanmu bersama menantumu itu. Jutai Hiap melengking. Ia pucat melihat robohnya Teng Siu namun tak dapat berbuat apa-apa karena mengelak dan menangkis kebutan. Bau busuk dan wangi itu menyambar, satu di sebelah kiri namun yang lain di kanan. Dan ketika ia mengelak namun dicegat dari belakang, angin pukulan jubah berpusing dan menghantam di situ maka pendekar ini membalik dan pedang di tangan dibacokan sekuat tenaga. Plak. Pedang mencelat dan terlepas. Jutai Hiap berteriak keras dan saat itu lawan menggerakkan telapak kirinya. Uap hitam menyambar dan kali ini bau busuk yang datang menyengat, hampir pendekar itu muntah-muntah. Tapi ketika lawan tertawa bergelak dan tak ada jalan bagi pendekar ini mengelak serangan, ia pasti roboh. Maka terdengar bentakan dan bayangan merah menyambar, cepat luar biasa. Manusia keji, belum waktumu membunuh orang baik-baik. Enyahlah dan serahkan anak itu kepadaku. Plak-plak si iblis berteriak dan muncullah seorang gadis gagah perkasa menangkis serangannya. Pukulan uap hitam diterima dan lenyap bertemu telapak lunak halus itu, halus namun menenggelamkan pukulan lawan dan tiba-tiba keluar menghantam dirinya. Semua terjadi tiba-tiba dan tak disangka. Dan ketika lelaki itu membanting diri ke kanan namun gadis itu mengejar dan manceng keram pundaknya, Giyok Chong yang ada di situ disambar dan ditarik kuat. Maka lelaki-lelaki ini meloncat bangun dengan tawanannya berpindah tangan. Hektometer, begitu saja kepandayanmu, bagus. Tapi anak kecil tak boleh dibawa-bawa, iblis keji. Kau sekarang berhadapan dengan aku dan biar Jutai Hiap menolong murid-muridnya. Jutai Hiap tertegun. Seorang gadis berusia 21 atau 22 tahun berdiri berhadapan dengan majikan hutan iblis itu, mengejek, membuat lawan melempar tubuh lebih jauh lagi namun Giyok Chong cucunya selamat. Gadis itu merampasnya. Dan ketika di sana lelaki-lelaki itu terbelalak dan meloncat bangun, Jutai Hiap lamat-lamat mengenal gadis ini. Maka gadis itu tertawa melempar Giyok Chong padanya, sekaligus menaburkan bubuk putih ke udara. Jutai Hiap, terimalah cucumu. Lihatlah menantumu itu dan halaulah binatang-binatang itu. Aneh, serigala-serigala tiba-tiba berbangkis. Mereka mencium sesuatu yang membuat hidung tersedak dan bubuk putih itu menyebar dengan cepat di seluruh pulau, tak ada yang lewat disentuh bau harum. Memabokan. Murid-murid Hekian Pang tiba-tiba juga berbangkis dan limbung, Jutai Hiap sendiri juga hampir berbangkis dan terkejut. Tapi ketika semua serigala tiba-tiba berbalik dan sempoyongan mundur, jatuh dan berlarian menuju telaga maka lelaki-elaki berambut ekor kuda itu mendelik dan marah bukan main, gemetar. Kau-kau siapa? Kau memiliki siantan hangli, bubuk bidadari? Hektometer, buka matamu baik-baik, gadis itu mengejek, tertawa dingin. Dulu kau mengejar-ngejar dan hampir membunuh aku, majikan hutan iblis, tapi sekarang aku yang datang dan akan membunuhmu. Kau berhutang banyak jiwa, dan tak cukup dibayar dengan satu kali kematian. Siapa kau laki-laki itu membentak? Tak usah banyak cakap dan sebutkan namamu. Aku Sugiyok, putri mendiang ayahku Sutong. Nah, mungkin kau ingat ketika membunuh ayah dan ibuku serta juga kakek sekaligus guruku Pek Lui Kong dari utara. Lihat dan buka matamu baik-baik bahwa aku adalah gadis yang dulu kau kejar-kejar itu. Ah, kau-kau benar Sugiyok Jutai Hiap berseru dan mendahului, terkejut dan seketika ingat. Ah, kau benar gadis itu, Sugiyok. Kau dulu pernah datang kemari. Pantas aku serasa mengenalmu. Hektometer, benar, gadis itu menoleh, tertawa. Tapi dulu terpaksa aku pulang, Jutai Hiap. Kau jual mahal tak mau mewariskan sedikit kepandayanmu. Sekarang aku sudah lebih tinggi darimu, tapi kebaikanmu dulu tetap kuingat. Minggirlah dan usir semua serigala-serigala memuakan itu karena mereka masih terpengaruh tuannya. Biar aku hadapi iblis keji ini. Jutai Hiap berbah. Setelah dia mengenal dan teringat gadis ini maka dia terkejut sekaligus heran, juga tak senang. Sugiyok yang dikenalnya dulu sekarang tinggi hati sekali, sombong dan angkul. Namun karena orang telah menyelamatkan cucunya dan dia sendiri juga selamat berkat datangnya gadis ini, betapapun sombongnya dia harus tahu diri maka pendekar ini menarik napas dalam dan benar saja melihat serigala-serigala yang sudah berlarian ke tepi telaga itu tak jadi pergi karena memandang pada tuannya, takut namun lebih gentar menghadapi majikan hutan iblis itu, yang berkilat dan tiba-tiba mencorong. Hektometer, kau Sugiyok? Kau gadis yang dulu bersama-sama pekluikong itu? Haha, ku ingat sekarang. Bagus, kau masih hidup dan belum mampus, anak busuk, dan sekarang kau sombong sekali. Jangan kira bahwa dengan siantan honglimu itu kau mampu menggertak anak-anakku. Heh seruan ini ditujukan. Kepada ratusan serigala itu. Serang, anak-anak. Maju dan bunuh semua ini aunggak. Lolong atau raung itu kembali menggema. Suaranya menggetarkan dan jutai hiap terkejut. Ratusan anjing ganas itu tiba-tiba menyerbu kembali. Namun ketika gadis itu tertawa mengejek dan menyuruh dia menghalau, anjing-anjing itu tak kebal lagi. Maka Sugiyok meloncat dan berkelebat menghadapi majikan hutan iblis ini. Jangan takut, hajar dan bunuh mereka, tai hiap. Kerahkan anak muridmu dan ketawilah anjing-anjing itu tak memiliki kekebalan lagi. Ju tai hiap mencoba. Ia diserang tiga anjing liar dan pek jit kiam menyambar, tepat membabat tiga ekor binatang itu dan munkeratlah darah menyembur dari leher. Kepala tiga serigala itu putus. Dan ketika para murid bersorak dan menyambut musuh, mereka telah melihat gerakan ju tai hiap tadi. Maka benar saja anjing-anjing itu terbabat dan hilanglah kekebalan akibat pengaruh hitam. Kerat-kerat-kerat. Tujuh serigala roboh dan menggelepar. Yang lain meraung namun murid-murid hekian pang menyerbu, mereka tidak lagi menunggu melainkan memapak dan mengejar binatang-binatang itu. Dan ketika sebentar kemudian belasan bahkan puluhan serigala tewas, dibacok atau ditusuk murid-murid hekian pang ini maka laki-laki bertopeng karat itu memekik dan menerjang gadis baju merah. Keparat, kau anak liar. Mampus dan terimalah pukulan kuwerplak gadis itu menangkis dan ternyata dapat menahan pukulan lawan, tak tergetar apalagi terdorong dan marahlah laki-laki itu menyerang. Lagi. Ia mengebutkan uap hitam namun si gadis menampar, uap buyar dan meraunglah laki-laki itu menerjang lagi. Dan ketika empat pukulan berturut-turut ditangkis dan terpental, dua-duanya terdorong maka majikan hutan iblis ini tak dapat menahan marahnya lagi dan rambut di belakang kepala yang dibentuk seperti ekor kuda itu menyambar, meledak namun dikelit dan selanjutnya kedua tangannya melakukan dorongan naik turun, diterima dan masing-masing terhuyung dan gusarlah laki-laki ini oleh kehebatan cucu Pak Luikong yang dulu lemah dan rendah kepandaiannya itu telah menjadi sedemikian hebat dan luar biasa. Orang tak akan menyangka dan bakal tercengang. Dan ketika gadis itu melengking dan berkelebatan lenyap, membalas dan melepas pukulan-pukulan panas maka laki-laki itu terbelalak dan mengeluarkan seruan-seruan heran. Toat Beng Leong Jaukeng, kuku naga pencabut nyawa. Ah, ini Chuan Po Gin Kang, Gin Kang menerjang ombak. Gadis itu tertawa mengejek. Ia lebih mempercepat gerakannya lagi dan Toat Beng Leong Jaukeng yang dipunyai menyambar dan menyerang ganas, ganti-berganti sepuluh kuku jarinya itu bergerak ke atas ke bawah. Dari ujung kuku itu mencuat sinar putih yang berkilau-kilauan, kian lama kian tajam hingga majikan hutan iblis terdesak. Dan ketika laki-laki itu mengeluh dan mengelak serta menangkis, kalah cepat dan tergurat maka dia menggeram karena rasa panas membakar sekujur pundaknya. Kau-kau murid Hek Ihang Li. Keparat, nenek itu melanggar janji. Tutup mulutmu, tak usah bicara yang tidak-tidak. Guruku benar Hek Ihang Li, manusia iblis, tapi kau tak berhak menyebutnya begitu saja. Mampus dan bayar jiwa orang tuaku atau terima ini dan pergilah. Desplak laki-laki itu mengelak dan menangkis dan rambut di kepalanya menyambar leher lawan. Ia membalas dan tak diam saja dan kuku jari menancap di pangkal lengannya, menembus masuk dan laki-laki ini terkekeh. Ilmu roh, seperti yang tadi diperlihatkannya kepada Jutai Hiap dikeluarkan lagi. Gadis itu terkejut karena kukunya tembus ke dalam, masuk begitu saja namun lawan sama sekali tak terluka. Dan ketika ia terbelalak dan menarik tangannya maka laki-laki itu menendang dan ia terpelanting. Haha, coba pukul lagi. Kau terlalu sombong, bocah. Ayo keluarkan toat Beng Leong jauh kamu dan lihat seberapa hebat melukai aku. Sugiyok berkelebat dan menyerang lagi. Ia penasaran dan kaget dan kini mencengkeram leher lawan, gerakannya begitu cepat hingga lawan tak sempat mengelit. Coan Poginkang itulah yang luar biasa. Tapi ketika gadis ini menjerit karena kukunya amblas begitu saja, lawan seakan benda halus maka kukunya ditarik lagi. Namun laki-laki itu menggerakkan rambutnya dan pelak-pelak, Sugiyok terhuyung dan ganti menerima serangan. Majikan hutan iblis tertawa dan bertandinglah mereka seru. Sugiyok menjadi marah namun ia sama sekali tak gentar. Toat Beng Leong jauh kang terus menyambar-nyambar dan pukulan atau balasan lawan diterima dengan sinkangnya. Kini ia hanya tergetar atau paling bantar terdorong setindak, maju dan membalas lagi dan ramailah mereka serang-menyerang. Dan ketika laki-laki bertopeng itu penasaran karena tak satupun pukulannya merobohkan gadis ini maka berkelebat bayangan hitam di atas Sugiyok, cepat luar biasa. Siapa berani menghinap Toat Beng Leong jauh kangku? Serang dengan Toh Beng Tok Chiam, Sugiyok. Hajar orang ini agar tahu adat. Sugiyok berseru girang. Hek Ihang Li, nenek sakti itu tiba-tiba terbang dan lenyap lagi. Ia hanya berkelebat di atas kepala muridnya tapi majikan hutan iblis kaget setengah mati. Ia mengenal dan tentu saja tahu kehebatan nenek itu. Dan ketika Sugiyok meraup dan melepas Toh Beng Tok Chiam, jarum beracun penembus roh, maka laki-laki itu berteriak dan tepat sekali jarum menancap di leharnya. Ilmu aneh seperti badan tak berwujud itu hilang. Aung dah, laki-laki itu bergulingan dan menjerit. Ia tak sanggup menahan jarum penangkal dan pemusnah ilmu hitamnya itu. Nenek sakti itulah penyebabnya. Sugiyok menerima sebatang jarum ketika gurunya tadi lewat. Meraih dan menyambitkannya ke lawannya itu dan majikan hutan iblis meraung melempar tubuh. Jarum itu ternyata ampuh sekali, benar-benar penembus roh dan bergulinganlah laki-laki itu berteriak kesakitan. Dan ketika ia meloncat bangun dan gentar memandang Sugiyok, takut gadis itu melempar jarumnya lagi. Maka laki-laki ini mengeluh dan berkelebat memutar tubuh melarikan diri. Kau pengecut, licik. Kau dibantu gurumu. Sugiyok tertegun. Ia sebenarnya hanya memiliki satu jarum itu saja karena tadi ketika lewat gurunya memberikan jarum itu kepadanya. Majikan hutan iblis tak mengetahui ini dan mengira gadis itu memiliki simpanan jarum, padahal Tau Beng Tok Ciam hanya dimiliki nenek itu dan tak pernah diberikan siapapun, bahkan Sugiyok sendiri. Maka ketika gadis itu tahu betapa ampuhnya jarum itu dan lawan dapat dibuat kesakitan, sayang hanya sebatang jarum itu saja maka gadis ini jadi ragu mengejar karena ia takut tanpa jarum itu ia menghadapi lagi ilmu aneh yang dimiliki lawan. Dan saat itu terdengar jeritan dan lolong Serigala. Sorak dan mentakan murid-murid Hekian Pang menyadarkan gadis ini, menoleh dan melihat betapa bangkai-bangkai Serigala bergelimpangan di situ. Mereka tewas dan terbunuh murid-murid Jutai Hiap ini. Dan ketika ia sadar bergerak maju tiba-tiba terdengar jerit dan pekikan Xiaohu Jin. Hei! Gadis itu terkejut. Xiaohu Jin disambar bayangan hitam namun ketika Sugiyok hendak mengejar dan berkelebat memanggil tiba-tiba gadis ini tersenyum. Gurunya, Hek Ihang Li tiba-tiba muncul dan menyambar Giok Chang. Anak itu telah diberikan ibunya ketika Jutai Hiap menolong Nyonya muda ini, menyambut dan menghalau Serigala-Srigala buas itu membantu para murid ketika gadis itu tadi menghadapi majikan hutan iblis. Maka ketika kini Giok Chang disambar bayangan hitam dan Tang Siu menjerit, kaget dan mengejar maka Jutai Hiap juga berkelebat namun Sugiyok menyambar dan menghadang pendekar ini. Tunggu, tak ada apa-apa. Harap Tai Hiap biarkan Enci Tang Siu bicara dengan guruku jago pedang itu tertegun. Gurumu, benar, kami datang karena cucumu, Tai Hiap. Kebetulan saja melihat lawanmu itu dan datang menolong. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi. Hektometer, jago pedang ini tertegun. Kau sekarang hebat, Sugiyok. Kalau itu gurumu biarlah aku di sini. Aku ingin mengucap terima kasih atas pertolonganmu tadi. Kau telah menyelamatkan kami semua. Gadis itu tersenyum kecil. Sudahlah, aku ke sini secara kebetulan saja. Aku hanya mengikuti kehendak Subo. Terima kasih kembali dan biarku tengok seluruh pulau ini. Sugiyok berkelebat dan tiba-tiba lenyap. Chuan Poginkang yang dimilikinya membuat jago pedang itu kagum. Jutai Hiap mendesis namun segera menengok anak-anak murid lainnya. Dan ketika semua selamat namun Sugiyok tak pernah kembali, gadis itu menghilang sejak ingin memeriksa telaga. Maka menantunya muncul dan menahan isak kecil. Giyok Chang tak ada bersamanya. Eh, mana cucuku Changji? Ada apa sendirian? Maaf, nyonya muda itu menunduk, mengusap air matanya. Giyok Chang dibawa nenek itu, gak hu. Aku-aku memberikannya. Apa? Benar, pikiranku terbaca. Nenek itu datang karena ingin membawa Giyok Chang. Anak itu mau dan aku tak dapat mencegahnya pula. Eh, pendekar itu berkelebat mencengkeram pergelangan menantunya ini. Apa artinya itu, Teng Siu? Bagaimana kau tiba-tiba menyerahkannya begitu saja? Kenapa tidak menunggu suamimu Han Hon dan melepaskannya sendirian? Giyok Chang sudah lama merindukan nenek itu. Getaran keinginannya ditangkap. Dan karena nenek itu memang hebat dan Giyok Chang sendiri tak dapat kucegah maka ku biarkan mereka pergi, gak hu. Aku akan mempertanggungjawabkan ini kepada Han Hon. Jago pedang itu tertegun. Sungguh tak disangkanya bahwa cucunya tiba-tiba dibawa orang, begitu mudah dan cepat. Namun karena dia maklum bahwa Seng Ibu tak terbuat apa-apa, dia hanya sedikit menyesal kenapa Teng Siu tak menunggu Han Hon. Maka pendekar itu menarik nafas dalam dan sebagai orang berpengalaman dia menangkap kegembiraan di hati menantunya ini, biarpun Teng Siu menunjukkan muka sedih. Baiklah, katanya kemudian, kau sudah melakukan itu, Teng Siu. Giyok Chang tak mungkin ditarik kembali kalau sudah dibawa nenek itu. Dan karena kau mempertanggungjawabkannya kepada suamimu biarlah Han Hon mendengarnya sendiri darimu. Hanya harap diingat kalau sampai ada apa-apa dengan anakmu itu tentu aku sebagai kakeknya akan menegurmu keras. Aku siap, wanita itu tengadah. Aku tahu semuanya ini, gak au, tapi aku percaya bahwa Giyok Chang akan selamat di bawah bimbingan nenek itu. Dia benar Hek Ihang Li yang diceritakan Giam Liyong. Hari itu jago pedang ini terbakur. Anak-anak murid akhirnya mengurus yang luka-luka dan mengubur bangkai serigala-serigala yang tewas. Mereka masih tertegun Chang oleh peristiwa itu namun datangnya Su Giyok membawa harapan baru. Gadis baju merah itu ternyata lihai sekali dan mereka teringat sekarang. Itulah cucu dari Pek Lui Kong yang dulu datang berkunjung. Lihai sekali. Dan ketika hari itu pembicaraan masih berkisar datangnya majikan hutan iblis namun sekaligus hadirnya gadis baju merah itu. Maka tak ada yang memperhatikan Giyok Chang kecuali seorang dua saja. Mereka heran tapi tak berani bertanya. Yang seorang dua ini hanya memendamnya di hati saja. Dan ketika empat hari lewat dengan cepat sementara juta ihyap masih tergetar dan terguncang oleh kehebatan majikan hutan iblis itu. Maka datanglah Hon Hon yang selesai mengunjungi gurunya di Lemhai. Dan kontan saja pemuda itu mendengar beritanya. Hektometer. Begitu? Dan dia berani datang mencari aku? Keparat, sudah lama tak ada beritanya, Pak OHWI, kini datang membuat kejutan. Tapi ayah dan istriku di sini, tentu dia tak banyak berkutik. Salah, Juta ihyap tak mampu berbuat apa-apa. Kalau tak ada gadis baju merah cucu Pek Lui Kong itu tentu kami di sini semua binasa, Kongcu. Manusia itu semakin hebat saja dan sakti. Tubuhnya tak dapat dilukai dan tembus seperti roh. Benar, dan bayangkan, Kongcu. Pejit kiam milik ayahmu juga tak mampu berbuat apa-apa. Tapi Kongsio cia tak bersama ibunya lagi, seseorang berbisik. Kami tak tahu kemana dia, Suheng. Temuilah ayahmu atau istrimu itu. Hanhan berkelebat. Mendengar yang terakhir ini seketika wajahnya berubah. Dia kaget sekali oleh berita susul-menyusul itu. Tapi ketika dia bertemu ayahnya di serambi depan, duduk dan bangkit berdiri maka Hanhan berhenti dan Seng ayah pun tertegun. Kau, eh, sudah datang? Bagus, ada kejutan, Hanhan. Majikan hutan iblis menyatroni kita. Ia muncul lagi. Kami diserang dan... Tanda petik. Ayah tak usah bicara itu. Hanhan memotong dan gemetar, menangkap dan mencengkeram lengan ayahnya ini. Aku ingin tahu tentang Yeok Chang, ayah. Benarkah tak ada bersama ibunya lagi? Hektometer, itu pendekar ini tiba-tiba menghela nafas, duduk lagi. Tanyalah istrimu, Hanhan, tapi jangan emosi dan tenang-tenang sajalah. Di mana Siu Moi, di kamar. Hanhan berkelebat dan lenyap lagi. Tanpa menunggu ayahnya mengulang ia meloncat dan masuk ke dalam. Jutai Hiap tersenyum namun diam-diam tegang juga. Maka ketika puteranya menendang pintu kamar dan Teng Siu terkejut berseru tertahan, meloncat dari pembaringan maka pendekar itu mengintai dan mendengar pembicaraan, hati-hati. Kau, di mana anak kita Giok Chang? Eh, aku mendengar datangnya manusia iblis itu, Siu Moi, tapi di mana anak kita kenapa tak bersamamu lagi? Siapa yang membawa? Hektometer, Teng Siu tersenyum dan tiba-tiba tertawa lega, melepas pedangnya lagi. Datang-datang membuat kejutan saja, Han Ko. Kau membuat kaget dan hampir menyerang. Kenapa mendobrak pintu kamar sampai terlepas sulamanku? Aku bertanya Giok Chang, benarkah tak ada di sini lagi? Hektometer, duduklah. Ada banyak yang harus diceritakan, suamiku. Minumlah air dingin dan biarkan kepalamu tak panas dulu. Tidak, aku ingin tahu tentang Giok Chang. Di mana dia dan apa yang terjadi anak kita selamat. Di bawah seseorang. Kau membiarkannya pergi? Duduklah, suamiku. Jangan terlampau tegang begini. Aku akan bercerita tapi berjanjilah kau tak akan marah. Hektometer Han Han melihat istrinya tersenyum, wajah itu berseri-seri. Kalau tak ada sesuatu tentu aku tak akan marah, siu moi. Ceritakan dan jangan aku berdebar tegang. Aku tahu, tapi duduk dan bersabarlah. Lalu ketika Han Han duduk dan disuruh minum, menolak tapi seng istri mengangkatnya dekat bibir. Maka pemuda itu meneguk dan gelisah meletakkan gelas itu. Cukup, sekarang katakan dan di mana Chang Jai Hektometer, di bawah nenek sakti Hak I-Hang Li. Apa? Tenanglah, kau agaknya sudah mendengar datangnya manusia iblis itu, Han Ko. Tapi tidak nenek ini yang telah membuat aku lega. Giok Chang dimintanya sebagai murid. Dan aku memberikannya karena Giok Chang juga mau. Tanda petik. Nanti dulu, bagaimana nenek itu datang ketika manusia iblis itu mengacau? Masa demikian kebetulan. Hektometer, agaknya begitu, Han Ko. Dia datang bersama muridnya, murid. Ya, gadis lihai cucu mendi yang peklui kong itu. Tanda petik. Oh oh, ya, aku sudah dengar. Lalu kenapa nenek itu datang mengambil Giok Chang sebagai muridnya pula, bukankah sudah ada gadis itu? Hektometer, aku tak tahu kenapa, Han Ko, tapi barangkali karena getaran pikiranku. Nenek itu datang dan menyatakan bahwa ia merasa dipanggil Giok Chang. Dipanggil Giok Chang? Bagaimana ini? Aku bingung, si Umoi, tapi ramalan suhu ternyata tepat. Majikan hutan iblis itu masih hidup dan datang kemari. Ah, untung kalian tak apa-apa. Ceritakan sekarang apa maksudmu tadi, kenapa dengan Giok Chang dan pikiranmu. Giok Chang merindukan nenek itu, setiap malam mengigau ingin menjadi murid. Tanda petik. Mengigau? Menjadi murid? Kalau begitu kau yang menceritakannya. Benar, aku yang menceritakannya, Han Ko, dan terus terang aku juga ingin menyerahkan puteriku. Sebagai murid. Tanda petik. Kau gila, apa maksudmu itu? Bukankah ia sudah ku gembleng dan ada kakeknya pula di sini? Hektometer, kau maupun Gak Hu agaknya tak dapat mengalahkan manusia iblis itu sekarang. Dia semakin lihai dan hebat, Han Ko, bukan tandingan kita. Di keroyok dua pun tak roboh. Pejib Kiam juga tak banyak berguna dan kita semua hampir mati dibunuhnya. Nyonya itu lalu menceritakan peristiwa di tepi telaga. Han Han sudah mendengar namun tak mau memotong. Cerita istrinya lebih lengkap. Dan ketika istrinya menutup bahwa berkat Su Giok mereka selamat maka dia gemetar mengepal tinju mendengar kata-kata terakhir istrinya. Su Giok yang baru 4-5 tahun menjadi murid sudah sedemikian hebat dan luar biasa. Dan aku membayangkan betapa Giok Chang bakal kalah jauh dibanding Sin Gak. Ingat bahwa anak kita harus lebih hebat daripada ayah atau pendahulunya, Han Ko. Kalau tidak nenek sakti itu siapa lagi yang mendidik? Aku rela, 4-5 tahun lagi anak kita bakal melebih kita. Aku tak mau kalah dengan Sin Gak kalau anak itu dibawah gemblengan seorang kakek sakti. Jadi kau mau berlemba? Dan kau rela Giok Chang harus berpisah dengan ayah dan kakeknya demi masa depan anak itu. Aku rela, Han Ko. Kita yang tua harus mengalah dan memberinya. Kesempatan seluas-luasnya. Tapi kau harus memberi tahu aku dulu kau tentu tak akan melepaskan. Ah, tentu saja, si Umoy. Kita tidak tahu bagaimana watak nenek itu. Dan Su Hu sedikit bercerita tentang Hek Ihang Li. Nenek itu keras dan sombong pada masa mudanya. Hektometer, aku tak peduli. Anak itu darah dagingmu, tak mungkin sombong atau bertingkah macam-macam kalau ayah ibunya baik. Aku sudah bertemu dan bercakap-cakap dengan nenek itu, Han Ko, dan nenek itu senang bahwa Giok Chang menjadi muridnya. Ia pun mencari tandingan Sin Gak. Ah, kau selalu berbicara tentang Sin Gak. Kau mencari-cari tandingan betapapun seharusnya kau harus menunggu aku, si Umoy, aku ayahnya dan suamimu. Kau tak bisa bertindak sendiri. Kalau begitu apa maumu, aku berbuat demi kebaikan anak. Hektometer, kau sembrono. Aku harus menemui nenek itu atau kemintaan aku. Jutai hiap tiba-tiba masuk. Suami istri muda yang bersih tegang dan rupanya mau tarik urat ini tiba-tiba dibuat terkejut. Batuk-batuk pendekar itu membuat mereka menoleh, menahan diri. Dan ketika pendekar itu berdehem dan mengurut jenggot pendeknya, Han Han tertegun. Maka pendekar ini berkata bahwa yang sudah terjadi tak perlu dirubah lagi. Sudahlah, sekarang aku tahu kenapa mantuku berubah girang. Iya dan gagasannya tidak salah, Han Han. Giok Chang memang harus menjadi yang lebih hebat dibanding ayah atau kakeknya. Aku juga merasakan bahwa kepandaianku tak berarti banyak bagi lawanku yang hebat itu. Majikan hutan iblis sudah berubah luar biasa, kepandainya meningkat pesat. Daripada ribut-ribut padahal tak mungkin Giok Chang kembali di sini. Lebih baik kau tenangkan pikiranmu dan keinginan dan cita-cita istrimu. Aku tahu penyebabnya. Mari di luar saja dan ceritakanlah hasil perjalananmu. Han Han sadar. Seng ayah memberi kedipan dan ia mengangguk, melirik Seng istri dan Teng Siu tampak lega. Istrinya itu sudah siap menantang dan beradu keras. Ada sesuatu yang menjadi dasar utama. Dan karena dia mengenal gerak-gerik ayahnya dan isyarat itu cukup, ayahnya hendak bicara sesuatu yang mendasar maka dia berkelebat dan meninggalkan istrinya. Teng Siu terisak dan melemaskan jari-jarinya. Ia tadi mengepal tinju. Hektometer, Seng ayah sudah duduk dan diserambi depan lagi. Tak guna marah-marah atau memaki. Istrimu, Han Han, kita harus melihatnya lebih jauh. Ia benar, meskipun salah tak menunggu dirimu. Dan karena aku dapat menangkap sebab-sebab utamanya maka dengarlah kata-kataku karena memang terjadi perubahan besar dengan musuh kita itu. Apa yang ayah maksudkan, apakah kesaktian atau ilmu manusia iblis itu? Bukan itu saja, tetapi kembali dan kita bicara tentang isterimu. Akhir-akhir ini sering ku dengar ia menina bobok puterimu, Han Han, berbisik dan mendungeng tentang Hek I Hang Li itu. Tak ku sangka bahwa ia menanamkan keinginan kuat agar Giyok Chang tergila-gila pada nenek itu. Istrimu menaruh dendam amat besar kepada majikan hutan iblis. Ia terpukul oleh kematian Yuyin, sahabatnya. Tapi aku juga terpukul oleh kematian ibu. Benar, tapi ia masih lebih lagi, Han Han. Ingat bahwa gurunya Kim Simtoti yang juga binasa, dicincang. Dendam istrimu jauh lebih hebat daripada kau dan aku khawatir akan ini. Hektometer Han Han tertegun. Kau benar ayah. Kalau begitu bagaimana selanjutnya, diam-diam api dendamnya menumpuk, juga diam-diam agak kecewa kepada kita. Tanda petik. Apa? SST, dengar, anakku. Apa reaksinya ketika dulu kau bercerita tentang Hek I Hang Li dan Sian Eng Jin itu? Tidakkah kau lihat betapa sepasang matanya bersinar-sinar aneh? Aku sekarang tahu apa artinya itu. Isterimu mulai membanding-bandingkan kita. Hektometer, ia tak puas bahwa kepandayan kita begini-begini saja. Bukan begitu, Han Han, melainkan bahwa ia melihat ada orang-orang yang kepandayannya jauh di atas kita. Dan ia menaruh harapan. Han Han tertegun. Teringatlah ia ketika dulu istrinya begitu bersinar-sinar mendengarkan cerita, bahwa Giam Lyong tak mampu menghadapi kakek sakti Sian Eng Jin dan nenek Hek I Hang Li itu. Shingga akhirnya dibawa kakek itu sementara si nenek entah berada di mana. Mereka tak tahu bahwa Hek I Hang Li akhirnya membawa sugiok. Dan karena Giam Lyong bersungguh-sungguh menceritakan kekalahannya, istrinya tertarik dan mereka sendiri sebenarnya juga hampir tak percaya. Maka cerita itu ternyata membekas dalam di hati istrinya sampai timbul keinginan menyerahkan Giyok Chang menjadi murid. Ini tidak aneh, wajar-wajar saja, Seng Ayah melanjutkan. Dan aku juga merasa semakin tua, Han Han, semakin lemah. Kalau Pek Jit Kiam di tanganku tak berarti banyak di hadapan iblis itu maka aku tak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Tapi Ayah tak mencegah nenek itu. Mencegah? Hektometer, aku sendiri tak tahu bagaimana wajah dan bentuk nenek itu, Han Han. Yang tahu dan melihat adalah istrimu. Aku hanya tahu bayangan hitam lewat dan selanjutnya lenyap. Han Han melebarkan mata. Seng Ayah lalu menceritakan kejadian itu, betapa nenek itu muncul dan lenyap seperti siluman. Dan ketika ayahnya menyatakan kagum akan Ginkang yang digunakan sugiok, betapa itu adalah Coan Po Ginkang yang amat luar biasa. Maka ayahnya memuji bahwa Hui Tian Xin Tiao, Raja Wali terbang ke langit, yang dimiliki Han Han masih kalah setingkat. Tidak mengecilkan hatimu. Tapi apa yang kulihat dari gadis itu memang mentakjubkan, Han Han. Ia mampu melesat dua kali lebih cepat daripada ilmu meringankan tubuhmu, padahal gadis itu baru empat atau lima tahun saja digembleng si nenek. Dapat kau bayangkan betapa hebatnya kalau nenek itu sendiri yang mempergunakan ilmunya. Aku sungguh bukan tandingannya. Han Han menarik nafas dalam-dalam. Kalau ayahnya sudah memuji seperti itu maka si nenek benar-benar hebat bukan main. Muridnya saja sudah sedemikian lihai apalagi gurunya. Tapi mengerutkan kening. Teringat musuh utamanya dia bertanya. Dan ayah tadi mengatakan bahwa dengan pekjib kiam majikan hutan iblis itu tak mampu dirobohkan. Kepandaian apakah yang digunakan hingga bisa seperti itu, ayah? Aku tak tahu yang jelas ilmu iblis seperti roh. Ia tembus ketika kutusuk. Hektometer, dan ramalan suhu benar. Ia masih hidup, dan akan menyatroni tempat kita lagi. Ah, terlambat aku pulang, ayah. Tapi untung ada nenek itu dan sugiok. Ya, dan aku bersyukur. Namun laki-laki itu lenyap lagi dan menghilang. Han Han telah mendengar selengkapnya. Akhirnya ia tak mempersoalkan lagi sikap istrinya mengenai Giyok Chang. Anak itu telah dibawa Heki Hang Li, biarlah yang lewat tetaplah lewat. Dan ketika malam itu ia tepukur bersama ayahnya tiba-tiba keesokannya muncullah Giyom Leong terbata-bata, datang menceritakan bahwa di segala penjuru muncul majikan hutan iblis yang banyak dan kesemuanya lihai. Tanda bintang. Pagi itu, merenungi kepergian puterinya di tangan Heki Hang Li putra Jutai Hiap ini tak tampak gembira. Semalam Seng Ayah menasihati banyak-banyak dan menyuruh pemuda itu tawakal. Teng Siu akhirnya menyesal juga melihat kemurungan suaminya. Ia bersikap lunak. Namun ketika pagi itu suami istri ini memandangi telaga, Teng Siu meletakkan teh panas di meja maka Han Han tiba-tiba berseru menuding ke depan. Seorang pemuda tertatih dan terhuyung-huyung jatuh bangun, tersok. Giyom Leong. Han Han berkelebat meninggalkan kursinya. Si buntung, yang muncul dan pagi itu tampak pucat kelihatan susah benar menuju tengah pulau. Giyom Leong telah muncul di tikungan depan rumah dan roboh, bangkit dan tersok melangkah lagi sementara baju dan pakaiannya robek-robek. Beberapa luka tampak di pundak dan lengannya. Dan ketika Han Han berkelebat dan menyambar sahabatnya ini, Giyom Leong mengeluh maka si buntung itu terguling dan merintih minta air. Haos, aku haos. Aung, tenggorokanku serasa kering, Han Han. Mana ayah? Kau kenapa, Han Han terkejut, merangkul dan memapah sahabatnya ini. Lama tidak kesini, Giyom Leong. Sekarang datang dengan luka-luka. Siapa yang menyerangmu? Jahanam keparat itu, majikan hutan iblis. Aung jangan keras-keras menekan pundaku, Han Han. Aku sedang bingung. Han Han tak banyak bicara lagi. Ia meloncat dan membawa si buntung ini ke beranda rumah dan Giyom Leong terguling di situ. Si naga pembunuh ini rupanya kelelahan, juga kesakitan. Dan ketika ia menotok sementara istrinya memberitahu Seng ayah, ayahnya berkelebat dan muncul di situ maka Giyom Leong mengeluh dan menggigil. Ayah, Giyom Leong Jutai Hiap memeluk dan menerkam putera angkatnya ini. Giyom Leong megap-megap dan menahan cucuran air mata. Kepedihan dan kemarahan tampak di situ. Lalu ketika Jutai Hiap bertanya apa yang terjadi maka Han Han yang sudah memberinya minum menyuruhnya duduk. Aku, aku diserang majikan hutan iblis, berhasilku bunuh. Tapi-tapi ia hidup lagi, ayah. Jahanam. Itu seperti bernyawa rangkap dan ada di mana-mana. Bagaimana bisa begitu, Jutai Hiap merasa seram. Beberapa hari yang lalu ia juga datang ke sini, Giyom Leong. Dan hampir saja aku binasa. Aku juga begitu, tapi seseorang menolongku. Golok maut, ah senjata itu tembus seperti menusuk. Kabut. Sama seperti di sini, Jutai Hiap berseru. Aku juga begitu, Giyom Leong. Pejit Giyom yang ampuh tak mampu melukainya. Tapi ia hidup lagi. Jahanam itu manusia iblis itu, ah, ia menyeramkan, ayah. Aku jatuh bangun. Menghadapi lawanku yang berjumlah banyak. Aku-aku ngeri dan bingung. Naga pembunuh yang terkenal dingin dan tabah ini tiba-tiba menangis. Giyom Leong yang terkenal pemberani itu mendadak kelihatan ngeri, gentar. Tapi ketika ia mengeram dan menghapus air matanya maka Giyom Leong tampak beringas dan penuh marah. Ceritakanlah kepada kami. Bagaimana itu bisa terjadi dan apa pengalaman yang menimpamu? Giyom Leong lalu bercerita. Ia sejenak tersendat-sendat dan marah tapi juga gentar. Namun ketika Hanhan menepuk pundaknya dan menenangkannya maka apa yang diceritakan si buntung ini benar-benar menyeramkan dan terasa lebih hebat lagi. Aku bertahun-tahun mencarinya, tak kenal putus asa. Dan ketika suatu hari aku tiba di pegunungan Kuisan tiba-tiba saja aku bertemu musuhku itu. Hektometer, dan tentu kau bertanding hebat. Benar, ayah, tapi kali ini kejutan. Ia tak mempanggolok mautku. Ceritakanlah. Tentu seru pengalamanmu itu, Giyom Leong. Aku juga merasakan bahwa manusia itu semakin luar biasa dan memiliki ilmu iblis. Ya, benar. Tubuhnya seakan kabut, ia tertawa menantangku dan golok di tanganku tusukan. Tapi aku seakan menusuk asap, ayah, golok maut tembus begitu saja tak mengenai badan kasar. Sama dengan pengalamanku. Pejib Kiam di tanganku juga begitu, Giyom Leong. Entah ilmu setan apa yang digunakan hingga tak mampu dibacok. Ya, tapi seseorang tiba-tiba membantuku. Aku tak tahu siapa namun laki-laki itu tiba-tiba berteriak. Dalam pertandingan yang sengit dan menegangkan mandada dari belakang menyambar sinar biru seperti bintang. Sinar itu mengenai punggungnya dan segala ilmu hitam yang dipunyai lenyap. Golok maut mencoblos jantungnya dan lawanku itu roboh binasa. Tapi ia telah datang menyatroni aku, juta hiap terbelalak. Baru empat hari yang lalu ia datang, Giyom Leong, dan aku hampir celaka. Benar, lawanku itu ternyata hidup lagi, ayah. Sebab setelah ia kubunuh dan aku hendak ke lembah iblis tiba-tiba ia menghadang dan muncul lagi. Untuk apa ke lembah iblis? Han-Han bertanya. Untuk menyimpan golok ini, Han-Han? Aku bermaksud menyimpannya lagi setelah musuhku itu mampus. Tapi-tapi ia masih hidup. Aku tak tahu bagaimana namun jelas ia masih hidup. Dan majikan. Hutan iblis rupanya bukan hanya seorang. Hektometer, mengejutkan sekali. Coba ceritakan bagaimana itu, Giyom Leong. Masa ada demikian banyak majikan hutan iblis? Ya, aku mula-mula tak percaya. Tapi kenyataan membuktikan itu, ayah, atau mungkin ia hidup lagi disembuhkan seseorang. Jutai hiap seram. Teng Siu mengeluarkan seruan tertahan sementara Han-Han suaminya terbelalak pucat. Hebat cerita yang didengar ini. Tapi ketika ayahnya batuk-batuk dan meminta Giyom Leong. Melanjutkan ceritanya lagi maka si buntung itu gemetar. Aku-aku sangsi. Yang ku hadapi itu manusia atau bukan? Jangan-jangan ia roh jahat yang menyebar. Kutuk di bumi ini. Hektometer, tak ada roh yang seperti itu, Giyom Leong. Yang ada ialah roh jahat yang memasuki tubuh seseorang. Lanjutkanlah dan bagaimana seterusnya. Aku berhenti di mulut lembah, orang itu menghadangku di depan. Tanda petik. Hektometer, kau sudah tiba di lembah hiblis. Benar, dan aku siap naik ke atas, Han-Han, ketika tiba-tiba lawanku itu muncul dan tertawa mengerikan. Bagaimana selanjutnya? Tentu kau menyerang dan mempergunakan golok mautmu. Benar, ku tusuk ia, ku bacok. Tapi lagi-lagi pengalaman pertama membuat aku terkejut. Golokku menembus dan lewat begitu saja. Aku seperti menusuk segumpal asap. Ah, kemudian bagaimana, Giyom Leong? Apakah kau akhirnya roboh dan dikalahkan lawanmu itu? Tidak, seseorang lagi-lagi membantuku, Han-Han. Sinar kebiruan seperti bintang itu menyambar. Menghantam punggungnya. Dan setiap ledakan terdengar tentu lawanku menjerit dan ilmu hitamnya wancur. Golokku akhirnya menyambar dan menancap di dadanya. Ku hisap darahnya kering. Han-Han ngeri. Ia memandang golok maut di punggung pemuda itu dan mengerutkan kening. Golok ini kalau sudah mencium darah manusia memang bisa menghisap dan mengeringkan tubuh manusia. Golok itu adalah golok iblis, siapapun sudah kenal. Tapi ketika ayahnya batuk-batuk dan bertanya bagaimana selanjutnya maka Giyom Leong dengan metu berapi menjawab beringas. Kepalanya ku penggal, ku buang jauh-jauh. Tapi ketika empat hari lewat dan golok maut tak jadiku simpan maka orang itu muncul lagi dan untuk ketiga kalinya aku bertanding hebat. Hektometer-hektometer, nanti dulu. Apakah kau tidak melihat wajah di balik topeng karat itu, Giyom Leong? Apakah setiap membunuh kau tidak memeriksanya cermat? Aku sudah memeriksanya, tapi setiap ku buka maka yang ku dapati adalah wajah yang tidak jelas-tidak jelas. Maksudmu bagaimana? Wajah itu seperti wajah kanak-kanak, ayah. Wajah yang buram dan sulit ku katakan seperti apa. Kulit itu terkelupas apabila tersentuh. Hektometer, macam apalagi ini, jago pedang itu merasa heran. Bagaimana ada wajah seperti itu, Giyom Leong? Jadi setiap kau buka maka kulit wajah itu akan tertarik berikut topengnya. Benar, dan aku sulit mengenalinya. Tapi ketiga-tiganya sama seperti itu dan kalau ku buka topeng karatnya maka wajah itu hancur dan terbesar. Jadi kau mengalahkannya lagi? Sulit ku jawab seperti itu, karena sesungguhnya bantuan seseorang itu masih berjalan dan menolong. Aku. Hektometer, siapa ini Jutai Hiap mengerutkan kening. Apakah bukan Heki Hangli, Giyom Leong, nenek yang pernah kau temui itu, atau barangkali Sugiyok? Sugiyok? Ya, cucu mendiam peklui kong itu. Ia sekarang lihai bukan main dan menjadi murid nenek baju. Hitam itu. Giyom Leong tertegun. Tiba-tiba ia ingat gadis baju merah itu namun menggeleng. Kenangannya terhadap gadis itu tak enak. Dan karena ia tak melihat bayangan hitam atau merah, ia tak melihat apa-apa maka pemuda ini menarik nafas dalam. Aku tak tahu, semuanya berjalan secara misterius. Tapi yang paling mengguncangkan aku adalah peristiwa keempat kalinya, ayah. Di sini muncul sesuatu yang lain yang membuat aku tergetar dan seakan di alam lain. Apa yang terjadi? Peristiwa di sungai Wong Ho, cerita yang seperti mimpi. Waktu itu aku naik perau dan empat majikan hutan iblis muncul di atas air. Empat majikan hutan iblis. Benar, ayah, empat majikan hutan iblis. Mereka sama-sama bertopeng dan sebentuk serta sebangun. Tinggi dan potongannya sama, pendeknya empat manusia kembar. Hektometer, baru ku dengar ini. Lalu bagaimana juta hiap tegang, membelalakan mata. Aku berhenti, ayah, dan tentu saja terkejut. Mereka itu melangkah di atas air tanpa bantuan apapun, seperti makhluk halus. Ihaha, benar-benar siluman. Mengerikan. Apakah bukan karena ilmu meringankan tubuh yung luar biasa, Giam Leong? Masa ada orang dapat berjalan di atas air? Teng Siu berseru dan nyonya muda itu tampak pucat. Hektometer, berjalan di atas air dengan ginkang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Bukan hal aneh, Teng Siu. Aku atau Hon Hon dapat melakukannya. Tapi mereka itu mengembang dan benar-benar berjalan di atas air, tidak menyentuh riak atau gelombangnya. Ilmu hitam. Tentu sejenis mosengsut atau apa. Benar, ayah, aku juga menduga begitu. Tapi yang ini lebih hebat lagi karena dapat lenyap dan hilang di dalam air. Aku akhirnya menyerang dan menggerakkan goloku dan keempatnya tiba-tiba hilang ke dalam air. Lalu ketika aku celingukan dan mencari sana-sini tiba-tiba perahuku terbalik dan aku jatuh di atas air pula. Hektometer Hon Hon ngeri. Kau tentu harus berjungkir balik keseberang, Giam Leong. Atau kau celaka bertempur tanpa papan peluncur. Sama saja. Aku memang berjungkir balik dan mendarat di seberang. Tapi di sana pun mereka mengejar dan tidak menyentuh tanah sama sekali, mengambang. Dan ketika aku mengamuk dan menusuk atau membacok mereka maka ilmu roh yang dipunyai mereka itu membuatku sia-sia dan habislah harapanku ketika itu. Apakah orang yang selalu membantumu itu tak datang? Akhirnya datang juga, namun bersamaan dengan itu terdengar suara menggelegar dan bunyi keras di langit. Aku melihat bayang-bayang hitam tinggi besar menerkam dasyat. Makhluk itu menampar sinar kebiruan yang dilontarkan penolongku, meledak dan empat majikan hutan iblis itu mencelat dan terlempar tinggi ke langit. Selanjutnya ketika aku bengong, namun juga terlempar oleh ledakan dasyat itu, mencelat masuk sungai maka aku terbawa hanyut dan di dalam perjalanan ini aku serasa mimpi saja, ditarik dan dibawa terbang seseorang. Hektometer, seperti dongeng, tak masuk akal. Kau bukan pemuda biasa, Giam Leong. Kau adalah pemuda yang pernah menggemparkan dunia persilatan. Masa begitu saja kau dibawa orang dan disambar terbang. Benar, waktu itu aku terlempar dan mencelat ke sungai, ayah, aku terbanting dan kepalaku membentur benda keras. Aku pening. Dan ketika pening serta setengah sadar itulah aku tau-tau merasa dibawa terbang seseorang dan diajak meluncur tinggi sekali, menembus langit. Kau rupanya terguncang otakmu, seng ayah menggeleng-geleng kepala. Ceritamu benar-benar tak masuk akal, Giam Leong. Agaknya guncangan demi guncangan yang kau terima membuatmu kacau. Aku tidak merasa seperti itu, Giam Leong menggeleng, marah. Aku sadar dan tidak mengalami guncangan otak, ayah. Aku waras dan karena itulah kukatakan tadi bahwa ceritaku selanjutnya seperti mimpi. Aku melihat makhluk tinggi besar menyerang seorang kakek bermuka merah, yakni yang menyambar dan membawaku terbang itu. Lalu ketika keduanya bertanding hebat maka Wong Ho bergolak dan sungai di bawahku itu membuih dan bergelombang besar. Pukulan-pukulan mereka tak kuat ditahan sungai itu hingga seperti mendidih. Hektometer, apakah kakek itu Sian Engjin? Bukan, lain lagi, ayah. Makhluk tinggi besar itu menyebutnya sebagai Song Bun Leong, si naga berkabung. Mereka bertanding hebat dan baru kali itu aku melihat pertempuran besar orang-orang sakti. Langit seketika gelap dan hujan serta api sambar menyambar. Gunung-gunung berderak dan Himalaya di kejauhan sana menggelegar.